Halo, selamat datang lagi dari Games ID. Di video kali ini gue bakal nge-review game Asphalt 9 Legend. Seperti yang kita ketahui, Asphalt 9 ini terkenal untuk game mobile, tapi Gameloft ngebawa game ini ke Nintendo Switch. Untungnya di Switch ini gamenya tetep gratis, jadi kalian tinggal download aja di esok, tapi tetep ya kalian tetep bisa bayar untuk tambahan DLC-nya. Yang pertama mesti kalian tau game ini mewajibkan kalian untuk online, jadi kalau kalian sedang offline atau gak terhubung ke internet, kalian gak akan bisa main, atau gak akan bisa masuk ke gamenya. Di game ini kita tetep bisa upgrade mobil untuk meningkatin speed, handling, dan juga untuk nitro-nya. Dari segi grafiknya, gue gak komplain, grafiknya ini udah cukup bagus habis Switch, meskipun bukan yang terbaik. Yang gue suka itu efek ketika mobil nabrak, percikannya itu keren sih kalau gue bilang. Dari segi gameplay, gue suka sih. Gameplaynya itu fun banget, cocok buat kalian gamer casual. Untuk handlingnya, game ini tuh bukan kayak Grand Turismo di mana kita harus pas dan presisi. Di sini, kita bebas mau pake gaya nabrak sana-sini juga bisa, karena game ini emang gak cocok sih buat serius. Di bawah fun aja. Dan gue ngerasa versi Switch ini lebih baik dari yang versi Android. Mungkin karena di Switch ini, kita kontrolnya udah pake tombol fisik ya, bukan touchscreen, jadi lebih enak untuk memaininnya. Ini gue ada sedikit gameplay dari Asphalt 9 Legends, check it out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, buat yang mau mainin split screen berdua, kalian juga bisa. Menu ini baru kebuka ketika kalian udah mainin career modenya. Kesimpulannya untuk game gratis, gak ada salahnya lah di download, gak bakal rugi kok. Oke, sekian dulu video dari RGAMESID, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!